Apa akrabnya hubungan antara listrik arus kuat dan arus lemah? Sekali lagi, hubungan antara arus kuat dan arus lemah. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau lebih, sebaiknya banyak berkonsultasi dengan mandor bangunan. Jabatan ini perlu dalam suatu proyek, Pak. Yang mana tugasnya adalah metrum aki. Aki yang juga disebut elektrobasah termasuk arus lemah dalam teknik listrik. Sedangkan arus kuat dari aliran-aliran PLN dapat digunakan untuk menyetrum ibu-ibu yang sedang hamil. Agar tetap sehat setelah melahirkan, harus banyak makan semen, pasir, koral. Nah, campuran ini disebut kondom, spiral, atau pil adalah alat kontrasepsi untuk menjarangkan kelahiran. Tepat. Agar bayi selalu sehat setelah dilahirkan, harus langsung ditor. Dan pengecoran itu sendiri, Pak, harus merata. Agar dapat menghasilkan TV berwarna, video, kulkas, menggunakan tenaga listrik. Ya, dan cara untuk mengubah tegangan ke dalam arus lemah, harus dipakai popok bayi dan pakaian lainnya harus selalu bersih. Agar bayi tidak masuk angin, setelah dimandikan, bagian perut bayi harus dibalur dengan catembok atau pelitur. Itu pun harus disesuaikan warnanya, dengan gelombang radio, dan frekuensi sebuah alat pemancar, ditentukan oleh antena. Agar kita mendapatkan suara radio yang baik, antena harus dihubungkan pada tali pusat bayi. Tali pusat bayi yang baru lahir, harus bersih supaya sehat. Selain itu, bayi harus disetrum.